Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Diketahui, pada saat berbuka puasa, dianjurkan untuk makan dan minum manis. Ditanya, anjuran tersebut sesuai dengan keadaan tubuh yang kekurangan? A. Asam amino, B. Asam lemak, C. Glukosa D. Amilum. Sebelum menentukan jawaban yang tepat terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali tentang kandungan pada makanan. Antara lain karbohidrat, lalu protein, lemak, vitamin, dan mineral. Lalu, muncul pertanyaan, mengapa saat berbuka kita dianjurkan untuk makan dan minum yang manis? Kira-kira mengapa? Alasannya, yaitu karena tubuh selama puasa kekurangan glukosa. Makanan manis mengandung glukosa. Oleh karena itu, saat berbuka kita dianjurkan untuk makan dan minum manis. Jadi, kesimpulannya Anjuran tersebut sesuai karena tubuh. Kekurangan glukosa. Opsi jawaban yang benar adalah C. Saya harap penjelasan saya telah membantu Anda memahami soal tersebut dengan baik. Selamat belajar, Sobat Brenli. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!